Oke teman-teman, masih bersama channel Bangka Petani Muda Jadi di video kemarin itu adalah proses pemasukan media ya Jadi di kali ini, kali ini mau pemadatan dan pembahasan media Jadi sebelum nanti kita sterilisasi, kita penuhin dulu airnya dan sekalian kita cuci Barangkali ada kotoran-kotoran atau tanah yang ikut naik ke kumbung ya Atau kerak, sehingga nanti perlu kita basahin, biar dia itu larut dan hilang gitu ya Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke video yang lebih jelasnya, prakteknya ya Bagi teman-teman yang belum subscribe channel kita, Bangka Petani Muda Silahkan subscribe terlebih dahulu Dan kalau ada pertanyaan, teman-teman tulis aja di kolom komentar Nanti kalau perlu, kita akan jawab menggunakan video maupun dengan tulisan teman-teman ya Jadi ini teman-teman, kita menggunakan pipa paralon ya Ukuran 2 tim Kalau teman-teman punya listrik atau pompa listrik ya Teman-teman bisa manfaatkan itu aja Karena disini jauh dari listrik ya Jadi dari pemukuman lumayan jauh, sehingga kita pakai pompa air diesel ya Itu dia teman-teman Jadi disitu dipompa airnya masuk ke dalam situ Dan disana kita kasih selang ya Jadi pengeluarannya lebih kecil dan gasnya kecil banget Baru nanti kita pakai 2 selang Selang yang untuk pompa listrik itu, kita pakai 2 Ya, langsung aja kita masuk ke dalam Jadi ini teman-teman ya Keluarannya segini airnya Jadi ini membasainya itu dari atas ya Kalian kita juga membersihkan kumbungnya ya teman-teman ya Nanti itu bukan cuma jerami yang kita basahin Tapi di hinding-hindingnya juga kita semprot semua Barangkali nanti ada jamur-jamur liar atau spora-spora yang lain Spora jamur liar bisa ikut hanyut di airnya Nah, setelah nanti kita basahin semua Ini kita sabu, kita bersihkan bawahnya ya Lantainya ini kita bersihkan Kita sabu Dan sampai nanti ada sisa-sisa jerami yang seperti di bawah ini Nanti kalau ada sisa-sisa jerami itu takutnya itu Kita nginjak disini kemudian naik Nanti ikut ke atas ke medianya Sehingga nanti ada kontam Walaupun sudah kita sterilisasi ya Oke langsung saja kita praktekkan ya Kita mulai dari atas ini Nah, jadi kita basahin dulu seperti ini Baru kita pukul-pukul seperti ini Kita padatkan ya Jadi setelah kita pakai metode seperti ini teman-teman ya Itu memang kita waktu perawatan itu jarang sekali mungkin penyemprotan dan lain sebagainya itu jarang sekali Kita pakai kita pakai ya Karena kalau sudah pakai metode ini Biasanya air atau medianya itu selalu basah lembabnya itu pas gitu loh Daripada dulu kita nggak pakai seperti ini Jadi langsung kita semprot biasa nggak pakai air beras seperti ini Nggak pakai kita cuci Itu kita nyemprotnya itu Satu minggu dua kali tiga kali ya teman-teman ya Nah, kita pukul-pukul seperti ini Biar padat Sekalian nyukci nih teman-teman Nah, teman-teman bisa lihat Ini airnya yang menetes dari sini ya Ini keru Jadi kadang-kadang ada tanah dan lain sebagainya yang ikut ya Nah, seperti ini Kadang-kadang ada tanah yang ikut Nah, kalau sudah kita padatkan Bisa seperti ini ya Yang bagian bawah itu juga kita semprot teman-teman ya Atau ini ya Nah Biar ikut lembab Kebutuhan airnya nanti cukup Karena saat mangkak Masa inkubasinya atau Yang kita tutup selama empat hari itu Itu memerlukan kelembapan ini cukup tinggi teman-teman Sekitar 80% 70-80% Yang dibutuhkan Nah, sekalian kita rapikan yang seperti ini Sekitar di atas Ya Kalau ada yang seperti ini tuh Kita rapikan Tidak-tidak di sini Sambil berjalan teman-teman ya Kita bersihkan juga yang bagian seperti ini Nah Sisa-sisa seperti ini Sisa-sisa jerami yang Nyangkut Kita bersihkan Biar kumbungnya kita bersih Dan bebas dari penyakit nantinya Sat Oke Oke Beri 지를 makanya itu banyaknya nyangkut-nyangkut disini sisa-sisa denami kemarin karena ini enggak kita cuci karena kalau belum kelima producinya ya jadi belum kita cuci jadi kita bersihkan sambil seperti ini kalau sudah produksi yang kelima atau keenam itu teman-teman diwajibkan mencuci kumbung pakai deterjen teman-teman ya Nah kebetulan nanti itu ada waktunya penyucian kumbung jadi temen-temen bisa lihat nanti nanti kalau kita padatkan seperti ini itu nanti jamurnya juga itu berbeda teman-teman ya kalau jamur kalau kita padatnya seperti ini jamurnya nanti itu condong lebih keras lebih alat gitu lebih kenyal ya tapi kalau enggak kita pastikan itu jamurnya nanti akan mudah mekar itu harus dicoba kita selama video jamur merangi sekian ya cara pembahasan dan pemadatan media karena ini sangat perlu banget dalam video jamur merang dulu-dulu kita tanpa menggunakan metode ini hasilnya kurang maksimal dan setelah kita pakai metode ini hasilnya juga lumayan bagus teman-teman ya oke sekian video dari kami semoga bermanfaat salam Pak Kapitani Muda terima kasih telah menonton